Banyak, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih kalau hambamu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Sekalipun hari-hari ini Tuhan, kami banyak dengar apa yang orang katakan, fakta yang berkata, dunia berkata. Tapi kami mau memilih untuk mendengar apa kata Tuhan supaya iman kami tidak gugur. Karena kalau ketika iman kami gugur, kami juga gagal sebagai pahlawan iman. Sementara yang Tuhan cari hari-hari ini adalah pahlawan iman. Tuhan, urapi pipir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Kita percaya bahwa hari-hari ini, lewati keadaan yang tidak mudah, kita ini lagi dicetak sama Tuhan. Apa sih jadi pahlawan Kristus? Itu pahlawan iman. Makanya jangan gugur. Kalau kita gugur, hanya karena kita sudah berdoa bertahun-tahun. Cuap, pek ya. Saudara pasti hari-hari ini ngalami seperti wanita pendarahan. Cuap, pek. Tidak lihat berita buruk. Segala upaya sudah dilakukan, tapi hasilnya nol. Sekali lagi, jangan pernah gugur imanmu. Saya kasih tiga aja kata-kata yang kalau iblis mulai melemahkan iman, tiga kata ini dipakai senjata. Karena gini, di akhir jaman, peperangan ini sedang terjadi. Kita sebagai orang benar, tidak bisa posisi hanya bertahan. Bertahan tanpa serang, makanya firman Tuhan berkata, lawan. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh, baru dia akan lari. Lah sementara saudara tidak punya iman, kira-kira. Saudara bertahan kalau tanpa iman, kira-kira saudara bonyok, hancur. Tidak pasti. Makanya firman Tuhan berkata, saudara tidak bisa pakai strategi bertahan. Ya sudah lah, Bu Eli, saya bertahan saja dalam prosesnya Tuhan. Saudara mungkin hari ini kekuatanmu masih bisa dipertahankan. Tapi bagaimana kalau nanti tambah keadaan, tambah sulit, berbagai upaya sudah saudara lakukan, kenyataan tidak bertambah baik. Apakah pertahanan saudara tidak jebol nanti? Pasti. Bukan saudara bisa memberi serangan fajar kepada iblis. Malah iblis yang menjebol pertahananmu, saudara bukannya posisinya melawan iblis, tapi saudara ditundukkan oleh iblis. Makanya hari ini yuk lawan. Saudara tidak bisa diam, tapi kita ini tetap berperang. Nah, saudara tahu kata-kata apa yang paling simpel yang saudara kalau dihajar oleh masalah hari ini. Dan memang saudara sudah coape, sudah pendarahan 12 tahun, berdarah-darah. Istilahnya gini, bonyok 12 tahun. Saya kalau ngomong bonyok, saya bilang gini, Tuhan saya ya bonyok, bonyok berapa tahun. Saudara percaya sudah bonyok, ya. Mungkin buat hidup saya juga merenung juga. Saya bilang gini, saya ini ya sudah melakukan upaya apa loh Tuhan. Disuruh ngampuni, ya sudah. Disuruh terima apa adanya, ya sudah. Tuhan suruh saya puji-puji Pak Nyoto, ya sudah. Sekalipun waktu dipuji-puji, saya dibilang gini, jangan banyak mulut. Tuhan, sudah, sudah. Disuruh doakan, ya sudah. Didoa puasa, ya sudah. Lah, tapi hasilnya kok tambah buruk, lah Tuhan. Jujur. Kalau itu menjadi pertahanan kita, selama ini kita enggak pernah menyerang balik. Makanya lawan iblis, hari ini apa yang perlu kita katakan? Katakan aja, asal aja. Aku jamah kuasa Tuhan, percaya kuasa Tuhan. Percaya saja, diam saja. Satu kata, asal saja bagaimana kita melihat mujizat seketika wanita pendarahan. Percaya saja, jangan takut, yaitu Yairus. Yang melihat anaknya yang sudah meninggal, yaitu hidup. Nanti kita lihat ya. Yang minggu lalu, kita belajar tentang wanita pendarahan. Nanti kita belajar dari Yairus yang berkata, percaya saja, jangan takut. Yang ketiga, diam saja Allah sedang berperang. Hari ini kita pakai strategi ini. Kalau kita lagi lemah iman. Saudara percaya, Tuhan itu menang di pencobaan padang gurun. Bukan pakai senjata. Bukan pakai hebatnya, kuasanya untuk melawan. Mungkin hari ini kau enggak punya kekuatan apa-apa. Ya, mungkin kau sudah enggak punya kemampuan apa-apa. Memang kalau iblis datang dengan fakta mana, buktinya kalau Tuhan baik. Ya memang, jujur. Kalau Tuhan baik, kok Tuhan banyak orang yang tanya sama saya. Kalau Tuhan baik, kenapa Bu Eli keadaan diizinkan saya berdarah-darah bertahun-tahun? Apa Tuhan enggak sanggup? Sekali lagi, jangan ngomong Tuhan enggak sanggup. Firman Tuhan saja berkata bahwa Tuhan itu bagi Tuhan enggak ada perkara yang mustahil. Berarti dia pasti sanggup. Tapi waktunya Tuhan bukan waktunya saudara dan saya. Nah, apa yang kita perlu lakukan hari ini? Kalau memang keadaan hidupmu enggak bertambah baik, mungkin engkau sudah berdoa berbagai upaya, engkau sudah punya pengharapan imanmu tiap hari. Bahkan engkau sudah beribadah melayani Tuhan. Hasilnya tidak bertambah baik. Ya, tetap lakukan. Jangan gugur imanmu. Selama kita punya iman yang percaya saja kepada Tuhan, jangan takut. Asal saja aku jamah kuasanya, aku melihat Tuhan pasti bertindak. Dan yang ketiga, diam saja Tuhan pasti berperang. Jadi katakan saja sama iblis. Percaya saja, asal saja aku jamah kuasanya, aku percaya Tuhan akan bertindak. Ya, kuasanya yang besar akan bertindak. Dan diam saja Tuhan sedang berperang. Tangkep ya. Jadi kata-kata tiga ini merupakan senjata. Dan saudara percaya, waktu Tuhan menang atas ujian padang gurun, Tuhan itu tidak pakai yang namanya senjata. Tidak pakai yang namanya tonjok. Tidak pakai yang namanya kekuatan apapun. Tapi kemenangan itu ketika Yesus berkata, ada tertulis. Nah, kata-kata asal saja, kata-kata percaya saja, jangan takut. Diam saja karena Tuhan berperang. Ini perkataan firman. Jadi waktu saudara ngalami keadaan yang buruk, Jangan pernah gugur imanmu. Katakan asal saja, percaya saja, jangan takut. Diam saja karena Tuhan sedang berperang. Maka percayalah, kemenangan mutlak sedang terjadi. Di alam roh, waktu saudara bisa mendeklarasikan apa yang dikatakan oleh firman, Maka di alam roh, senyatanya saudara sedang melawan iblis, dan iblis mundur. Tangkep ya? Lawan iblis dengan iman yang teguh, maka iblis akan mundur. Kalau iblis mundur, kemenangan buat saudara dan saya. Amin. Tiap kali katakan itu. Dan apa yang saudara katakan harus sesuai dengan apa yang ada di hatimu. Kalau percaya saja, ya percaya. Asal saja, saudara sudah tidak usah lihat apapun keadaan. Asal pokoknya Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, dasyat. Diam saja. Tidak usah protes dengan proses. Karena waktu saudara diam, Tuhan yang sedang berperang. Artinya di alam roh ada pergerakan Tuhan berperang. Kuasanya akan bekerja. Dan jangan takut, maka mujizat itu juga pasti akan terjadi. Tangkep ya? Nah, tadi sementara saya siapkan kotba, saya sudah posting di Instagram. Di mana di Masmur 3, 4, ayat 9. Itu orang yang tidak gugur imannya. Daud itu berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mungkin waktu Daud berkata seperti itu, dia belum melihat kebaikan Tuhan apapun. Mungkin waktu kita berkata, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Keadaanmu berdarah-darah. Keadaanmu puarah, Bu Eli. Bukannya baik, buonyok, tambah parah-tambah parah. Tapi kalau kita mau iman kita hari ini diperhitungkan Tuhan. Maka kita harus bisa kecap dan lihatlah. Nah, orang yang mengecap kebaikan Tuhan. Itu tidak akan pernah berkata, mateng aku, cilaka. Tidak, saudara. Orang yang mengecap kebaikan Tuhan itu dan orang yang mengecap bagaimana dia percaya akan kebaikan Tuhan. Akan selalu berkata, asal saja, pujamah kuasanya, aku percaya. Percaya saja dengan kebaikan Tuhan, jangan takut. Diam saja, Tuhan berperang. Ini strategi yang membuat saudara hari ini, kalau kita sudah diam, kita sudah percaya, kita sudah berkata asal saja, maka percayalah pergerakan di alam roh sedang terjadi. Kemenangan, iblis akan mundur, bukan iblis akan makin mengerjai saudara habis-habisan. Nah, hari ini jangan takut. Sering kali orang bertanya, Bu Eli, kenapa ya keadaan hidup saya kok makin sulit? Kenapa badai hidup saya makin besar? Jujur, saya cuma bersaksi buat hidup ibu ini. Ibu, ibu tahu kenapa kita semua anak-anak Tuhan yang dicintai Tuhan itu ngalami yang namanya badai besar. Justru hidup saya, pengalaman hidup saya, saya dulu itu bingung. Gimana sih perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Gimana sih ngalami Tuhan? Saya nggak ngerti, saudara. Tapi waktu saya ngalami badai, saya ngalami Tuhan. Saya ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan di situ yang membuat saya itu jatuh cinta. Ada satu ayat yang bagus di Yesaya 29 ayat 6. Yesaya 29 ayat 6. Engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa, dan suara hebat. Dalam puting, beliung, dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Wow. Firman ini saya baca, saya bilang, Iya, iya, memang waktu kita ngalami Tuhan, kita mau melihat kebaikan Tuhan. Tuhan itu datangnya nggak enak dalam badai, puting, beliung, gempa, api yang memakan habis. Mungkin hari ini cinta pasanganmu sudah habis. Anak-anakmu hari ini mungkin sudah nggak bisa lagi. Saudara nasih hati sampai seperti apapun tetap dilanggar. Saya percaya ya, ibu-ibu yang lagi ngalami pergumulan tentang anak, tentang suami. Jangan takut. Kenapa? Karena pengalaman hidup saya, setiap bentuk kelemahan, ya, apa yang kita nggak pernah bisa lakukan untuk mengubah seseorang, dan memang senyatanya kita nggak bisa mengubah hidup seseorang, selain kita mengubah hidup kita sendiri. Hari ini bawa setiap kelemahan anak-anakmu di dalam setiap doa-doamu. Percayalah, apa yang saudara doakan baik, nggak mungkin Tuhan itu tidak melakukannya. Tangkep ya, kalau kita berdoa Tuhan, bawa anak-anakku untuk menjadi baik. Anak-anakku berubah. Sekalipun ketika saudara doakan, mungkin anak-anak ini nggak berubah. Percayalah, suatu kali kalau kita tetap hari ini tidak jemuh-jemuh berdoa, mendoakan kelemahan mereka. Ya, mungkin ada banyak yang kecanduan game dan sebagainya. Anak yang berontak ini masa-masa akhir jaman. Percayalah, setiap kelemahan yang kita bawa dalam Tuhan, akan diubah menjadi kekuatan dan kebaikan. Tangkep ya, saudara. Jadi jangan takut. Kelemahan anak-anak kita, kita nggak bisa mengubah. Kelemahan pasangan kita, kita nggak bisa mengubah. Tapi waktu kita bawa kepada Tuhan, sang pencipta, pembentuk anak-anak dan pasangan kita, maka percayalah, setiap kelemahan itu akan dirubah menjadi kebaikan dan kekuatan buat anak-anak kita. Saudara percaya, orang yang berdoa setiap kali, ayat yang saya berikan, Masmur 91, ayat 1 sampai 16, doa 22 poin. Tanpa saudara sadari setiap hari. Itu doa, itu memagari anak-anak. Memagari suami. Saudara percaya itu. Ya, saya pernah suatu kali ketika waktu saya mau ke gereja, saya pernah ingat, waktu itu anak-anak saya bawa mobil. Ya, mau ke gereja, bawa mobil. Logikanya kalau orang mau ke gereja, bawa mobil, dan sudah ibadah selesai, hati kita ini suka cita. Kita sudah menyembah Tuhan dan sebagainya. Ya, bahkan anak saya yang besar itu, kalau di gereja, itu disiplinnya luar biasa. Termasuk, ya, dua adiknya juga, kalau kita sama-sama di gereja. Saya itu ingat, anak saya yang besar itu selalu bilang gini, Mam, ini sudah mulai ibadah, stop handphone. Jangan pegang handphone, Mami konsentrasi penuh. Dan dia itu komitmen. Kalau selama dia ibadah, saya itu melihat total bahwa dia itu nggak pernah yang namanya pegang handphone. Dia total konsentrasi, ya. Setelah kita ibadah, kita pulang, kita sudah happy-happy, kan? Nah, waktu itu, kita pulang, kita mau makan. Saudara tahu, karena memang nggak cukup, anak-anak saya ada teman-temannya dan saya ikut mobil yang belakang. Saya di belakangnya persis, saudara. Makanya kekuatan doa itu luar biasa. 1 sampai 22 poin. Itu tanpa saudara sadari. Saudara itu sedang memagari hidup seisi rumahmu. Makanya saya tulis ganti nama suami, nama saudara, dan nama anak-anak. Saudara tahu, pada posisi itu anak saya nggak melihat lampu yang namanya lampu, nggak tahu tanda itu bisa dia nggak lihat. Itu hanya 5 menit keluar dari gereja. Namanya lampu itu sudah merah. Dia tetap jalan. Dari arah yang berlawanan, itu ada mobil yang kencangnya luar biasa. Saudara tahu, di depan mata saya, saya melihat bagaimana mobil yang keras itu arahnya T. nabrak mobil anak saya sampai posisi itu bisa puter balik, dan sebelah itu ada tiang, saudara. Dan anehnya tiang itu, mobil ini bisa berhenti, dan tiang ini nggak jatuh, saudara. Dan mobil yang hari itu nabrak, ya logikanya anak saya yang salah loh. Saya sampai rasanya pucat, nggak bisa ngomong, cuma waktu itu saya bisa, Tuhan Yesus, saya sudah nggak bisa ngomong. Itu secepat kilat. Saya cuma waktu itu sadar, lo kok merah diteruskan? Tapi kan nggak bisa di belakang. Dan itulah kuasa doa. Makanya hari ini, jangan pernah gugur imanmu. Apapun yang saudara doakan, jangan anggap sepeleh. Dan bersyukur, anak saya semuanya, dengan teman-temannya yang ada di mobil, semuanya hari itu, nggak ada yang terluka satupun. Walaupun mobilnya ringsek, saudara. Ya, puji Tuhan, ada asuransi yang ganti, dan mobil yang nabrak, mobil anak saya juga, yang hari itu juga saya lihat, aduh, nggak tua juga. Tapi hari itu juga, mereka juga nggak ada yang terluka. Saudara, lihat ya. Posisi apapun hari ini, yuk. Jangan pernah gugur iman kita. Nah, hari ini, kita yang ngalami puting beliung, yang ngalami badai, yang ngalami api yang panas, seolah-olah menghabiskan, ngalami gempa goncangan yang besar. Percayalah, Yesaya 29 ayat 6. Ini waktunya, saudara, ngalami yang namanya Tuhan. Ngalami Tuhan, saudara akan ngalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan itu lagi datang loh, dalam hidup saudara masing-masing, karena dia lagi mau upgrade hidupmu. Buahmu di-upgrade. Imanmu di-upgrade. Nah, hari ini yuk kita lihat tiga hal, ya. Seperti pembahasan saya. Kata Yesus, seperti pembahasan saya, Yohanes 20 ayat 29. Tiga hal yang saya akan bahas. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Hari ini, jangan gugur imanmu, karena senyatanya, ketika saudara tidak gugur imanmu, di mata Tuhan, Tuhan itu kayak bilang gini, Selamat Kongres. Berbahagialah engkau, anakku. Engkau hari ini sudah aku dapati, bahwa engkau hidup, bukan karena melihat. Engkau sudah banyak, mengecap-mengecap, engkau tidak banyak nuntut. Saudara tahu, saya buka definisi iman. Makanya hari ini yuk, kalau kita hari ini, saya itu sudah di level ini, saya sudah tidak melihat fakta. Makanya orang yang tidak melihat fakta, Tuhan datangnya itu dengan jempol. Tuhan itu bilang gini, Nak, selamat ya. Hari ini aku sudah melihat, engkau jadi orang benar, yang benar-benar kuweren. Engkau orang yang berbahagia, di atas penderitaan angin puting, beliung gempa, goncangan api, yang akan seolah-olah menghangus. Karena aku melihat, hari ini engkau sebagai orang yang keren. Saudara tahu, definisi iman itu apa? Kalau saudara lihat, yuk kita renungkan definisi iman terlebih dahulu. Ibrani 11, ayat 1. Ibrani 11, ayat 1. Iman adalah dasar. Dasar ya. Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi artinya hari ini, kalau kita mau melihat iman kita, jangan gugur, kecap. Artinya gini, perkuat pengharapanmu, tapi jangan nuntut bukti. Tangkep ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hari ini, perkuat pengharapanmu. Tetap. Orang mengecak, walaupun tidak melihat. Orang yang bagaimana? Yang kuat pengharapannya. Tuhan, asal saja. Percaya saja. Diam saja. Nah, itu orang yang memperkuat pengharapannya. Tanpa menuntut bukti. Tangkep ya. Karena bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang yang hari ini bisa memperkuat pengharapannya tanpa menuntut bukti, itu orang yang imannya teguh. Percaya asal saja. Diam saja. Tuhan, mana buktinya? Tidak usah. Kalaupun keadaanmu tambah buruk, hari ini kau tidak melihat jalan keluar. Percayalah. Buktimu tidak ada, tapi kalau engkau memperkuat pengharapan, maka imanmu jadi lulus. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Nah, tiga hal yang saya akan bahas. Yang pertama, yaitu jangan gugur imanmu. Apa saudara masih ingat? Iman yang percaya kepada Tuhan dan firmannya. Iman yang percaya kepada kekuatan Allah. Dan iman yang percaya pada hikmat Allah. Tiga hal. Jadi ingat ya, iman itu definisinya perkuat pengharapan tanpa menuntut bukti. Perkuat pengharapan tanpa menuntut bukti. Asal saja, percaya saja, diam saja, walaupun tidak ada bukti. Tangkep ya. Saudara tangkep. Saudara mulai saya bawa pembelajaran untuk kita punya strategi berperang di Padanggurun. Hari ini sedang peperangan terjadi. Kita maukan keluar lebih dari pemenang seperti Tuhan menang atas pencobaan di Padanggurun. Dan ketika dia menang, apa yang terjadi? Malekat-malekat Tuhan melayani Tuhan Yesus. Tangkep ya. Jadi tiap sekali saudara bisa ngalami kemenangan, malekat itu segera datang melayani Yesus, melayani saudara, dan iblis itu akan lari. Tangkep ya. Iblis lari, iblis lari yang datang malekat. Jangan sampai malekatnya yang mundur, iblisnya yang melayani saudara. Tangkep ya. Jangan dirubah. Tangkep ya. Jadi jangan sampai hari ini malekatnya yang tidak datang-datang mundur terus. Karena saudara tidak punya keteguhan iman, nuntut bukti terus. Tapi mulai hari ini yuk. Iblis yang lari, malekat yang datang melayani. Tangkep ya. Itu sudah saya khotbahkan. Jadi sekali lagi definisi iman, perkuat pengharapan, tanpa menuntut bukti. Nah, yang pertama, jangan gugur imanmu, iman yang percaya kepada Tuhan dan firmannya, seperti wanita yang pendarahan. Sudah, pokoknya percaya saja. Tuhan ngerti, tidak ngerti, aku tidak ngerti yang pasti, aku percaya Tuhan dan firmannya sedang berperang hari ini. sedang hari ini punya berkuasa untuk bekerja, memulihkan keadaan hidupku. Nah, kita lihat ayatnya. Roma 9, ayat 6a. Bagaimana kita percaya Tuhan dan firmannya? Roma 9, ayat 6a. Saudara percaya, kalau kita bisa praktek ini, saudara lihat, satu pintu akan segera membuka banyak pintu. Yakinlah, saya sudah praktek, saudara. Makanya kenapa satu pintu saya membuka banyak terobosan? Itu karena saya praktek. Roma 9, ayat 6a yang berkata, akan tetapi, firman Allah tidak mungkin gagal. Angkep ya. Waktu kita, asal saja kita percaya Tuhan dan firmannya, maka firman itu tidak mungkin gagal. Hari ini kegagalanmu itu bukti. Ya, tapi itu bukan yang menjadikan saudara dikendalikan oleh fakta. Yang mengendalikan hidupmu Tuhan dan firmannya. Langit bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu selama-lamanya. Berarti yang selama-lamanya apa? Tuhan dan firmannya. Nah, kalau Tuhan itu dan firmannya tidak mungkin gagal, kalau buktimu hari ini gagal dalam keuangan, dalam rumah tangga, dalam anak-anak, dalam kesehatan. Tapi kalau saudara hari ini, asal saja aku percaya Tuhan dan firmannya, maka, apa yang gagal akan dirubah menjadi berhasil. Tangkep ya, saudara. Hari ini kita belajar sama-sama, supaya ini menjadi strategi buat kita, jangan sampai hari ini, kita ini bertahan saja. Tapi lawan, lawan. Lawan kita bukan utar otak cari hutang online. Bukan itu. Itu bukan yang namanya kemenangan. Kalau kita hutang online, berarti kita masih mengandalkan hikmat, kita masih mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan dan firmannya, firman tidak mungkin gagal. Itu yang pertama. Jadi firman tidak mungkin gagal, dibalik kegagalan kita. Faktamu gagal, ya. Tidak usah takut. Perkuat pengharapan akan Tuhan dan firmannya, tanpa menuntut bukti. Walaupun buktinya gagal, gagal, gagal. Bonyok, 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 tidak apa-apa. Tapi firman tidak mungkin gagal. Asal saja kita percaya. Yang kedua, Masmur 33 ayat 9. Masmur 33 ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi, dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudara percaya hari ini yang kedua, firman itu mengubah. Yang belum terjadi, semuanya akan jadi. Tangkep ya. Mungkin buktimu hari ini, semuanya belum terjadi. Tidak apa-apa. Tambah parah, tidak apa-apa. Asal saja percaya Tuhan dan firmannya, yang belum terjadi, semuanya akan jadi. Tangkep ya. Yang ketiga, firman akan mengubah, yang tidak ada, menjadi ada. Jadi sekali lagi, yang belum ada, hari ini yang ada, buktinya ancur-ancuran Bu Eli, belum ada bukti baik, tidak apa-apa. Yang belum ada, nanti akan menjadi ada. Hari ini kau melihat semua keadaan buruk, nanti suatu kali yang ada, semuanya akan mendatangkan kebaikan itu terjadi, ketika asal saja, saudara percaya Tuhan dan firmannya. Jadi hari ini yuk, jangan pernah lepaskan kepercayaanmu, akan Tuhan dan firmannya, karena saudara yang gagal, nanti tidak akan gagal. Saudara yang belum melihat, yang belum terjadi, akan terjadi. Yang tidak ada, akan menjadi ada. Tangkep ya. Jadi kita tidak ada alasan lagi, nuntut terus. Lihat, lihat, lihat dulu, baru aku ngecap Tuhan baik. Oh enggak. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Hari-hari ini yuk, iman itu jangan sampai gugur. Hari ini terus kecapku, ucap sudah pengharapanmu diperkuat tanpa tuntut bukti. Itu orang yang mengecap. Percayalah waktu saudara mengecap, saudara pasti melihat. Justru orang yang melihat, 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 terus menuntut bukti, saudara tidak akan pernah hari ini melihat bagaimana firman akan dikenapi. Yuk, kecap terus. Hari-hari ini katakan terima kasih Tuhan. Apapun yang belum ada, apapun yang belum terjadi, apapun kegagalanku, aku tetap hari ini, asal saja aku percaya Tuhan dan firmanya, aku adalah orang yang berhasil. Aku akan melihat semua apa yang indah akan terjadi dalam hidupku, pemulihan akan terjadi. Hari ini mungkin keuanganku belum pulih, aku belum melihat bukti baik, aku percaya, pasti ada, pasti ada jalan. Yang tidak ada jalan hari ini, siang ini, dikatakan, pasti ada jalan. Yang tidak ada, akan menjadi ada. Berarti yang tidak ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Yuk, mulai praktek. Mulai praktek. Jangan sampai saudara kalah. Iblis itu cuma bisa datang dengan fakta yang buruk, buktinya ada. Tapi Tuhan cukup datang dengan janji, dan saudara perlu pengharapannya diperkuat, tanpa menuntut bukti. Yang kedua, nah ini yang akan kita pelajari, contohnya. Iman yang percaya pada kekuatan Allah. Saudara buka Ayub 5, ayat 8 sampai 9. Ayub 5, ayat 8 sampai 9. Saya percaya ini, kotba ini butuh waktu yang agak panjang. Ya, mungkin satu jam lebih dikit. Saudara tetap stay ya. Tetap stay, karena ini penting, penting banget. Ya, saudara perlu tuntas, mengerti cara kita hari-hari ini untuk bisa hari ini melawan. Banyak orang tanya gini, bu, bagaimana melawan Iblis dengan iman yang teguh? Nah ini, jangan gugur imanmu. Makanya jangan gugur imanmu. Iblis itu paling gemetar lihat orang yang imannya teguh yang enggak gugur. Tangkep ya, itu dianggap pahlawan. Justru banyak orang, orang benar, orang Kristen, dari sejak lahir, mungkin sudah puluhan tahun jadi orang Kristen melayani Tuhan, sekalipun baca firman Tuhan katang. Tapi, kalau enggak punya iman yang teguh, saudara dianggap Iblis itu pecundang. Tangkep ya, dan pecundang itu jadi targetnya Iblis. Saudara bukan pahlawan iman, tapi saudara adalah pecundang, percuma, pelayanan, tapi tetap enggak punya iman. Iblis enggak akan pernah lari. Ayub 5, ayat 5, ayat 8 sampai 9 dibaca terlebih dahulu. Tetapi, aku tentu akan mencari Allah, dan kepada Allah, aku akan mengadukan perkaraku. Jangan sampai hari-hari ini, kita enggak cari Tuhan. Kita mengadukan perkara sama orang yang sia-sia. Tangkep ya, apapun yang terjadi, jangan gugur imanmu, tetap cari Tuhan. Adukan perkara. Maka 9, lihat, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang tidak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Tangkep ya, jadi kalau kita, ikmat itu percaya kepada kekuatan Allah, kekuatan Allah ketika kita mencari, mengadukan semua masalah kita kepada Tuhan, maka yang pertama, Tuhan itu melakukan perbuatan yang besar. Perbuatan yang enggak pernah saudara duga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Hari-hari ini orang yang percaya kepada kekuatan Allah, hanya yang hari ini percaya saja, dan jangan takut, orang-orang inilah yang akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang tidak terduga, dan keajaiban yang banyak. Hari ini kau enggak punya jalan, enggak apa-apa. Karena Tuhan sedang action nanti dengan keajaiban, dengan perbuatan yang dasyat, yang tidak terduga, yang enggak pernah saudara pikir, nanti dia akan belah laut, bangkitkan orang mati. Hari-hari ini saya terlalu percaya, di masa yang tersulit, akan banyak anak-anak Tuhan melihat keajaiban, keajaiban hidupmu hanya hari-hari ini. Percayalah, orang benar itu hidupnya, bukan dari malapetaka demi malapetaka, sekalipun memang realitanya, saudara jatuh, lihat masalah dalam berbagai-bagai pencobaan, yang saudara alami hari ini, cuma malapetaka demi malapetaka. Tapi senyatanya di pemandangan Tuhan, orang benar hari-hari ini, akan hidup dari satu kemuliaan, kepada kemuliaan berikutnya, dari satu keajaiban, kepada keajaiban berikutnya. Dan saudara lihat, ya ayatnya, perbuatan yang besar, dasyat sedang menyertai orang benar. Hari ini ada perbuatan yang tidak-tidak saudara duga, dan keajaiban-keajaiban, itu sedang menyertai orang benar. Makanya jangan gugur imanmu, karena hidupmu bukan hanya ditentukan oleh fakta, tapi hidupmu sedang ngalami terobosan Tuhan, melalui keajaiban. Siapa yang bisa membuat keajaiban? Siapa yang bisa melakukan perbuatan besar, yang dasyat, yang tidak terduga? Hanya kuasa Tuhan, hanya kekuatan Allah, kekuatan kita sebagai manusia. Kita tidak bisa menciptakan perbuatan yang dasyat, yang besar, yang tidak terduga, dan yang ajaib. Saudara belajar, dari satu cerita, apa, Yairus, lihat ya, kita buka di Markus 5, kita belajar. Minggu lalu, kita belajar tentang wanita yang pendarahan hari ini, kita belajar satu statement, yaitu, percaya saja, jangan takut. Lihat ya, Markus 5, ayat 35, sampai 30, 40, kita baca sama-sama ya. Saudara sabar ya, banyak firman, hari ini, stay sebentar, sesaat, satu poin lagi kita selesai. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat, dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi, engkau menyusahkan guru. Ini perwirah, eh kok perwirah, Yairus kepala rumah ibadat, hari itu sudah melaporkan, anaknya sakit dan mau mati, sudah sekarat. Tapi Yesus malah menyembuhkan, perempuan pendarahan 12 tahun. Lihat ya, dengan sengaja, sepertinya, waktu Tuhan, kayaknya, ditunda-tunda. Tangkep ya, padahal, kita mungkin hari ini, sudah berteriak gini, sekarat, sekarat, Tuhan, sekarat Tuhan, mau mati rasanya Tuhan, di mana Tuhan, di mana Tuhan, aku ini sudah sekarat. Mungkin, mungkin banyak orang yang hari ini, tenang, yang sudah mau sekarat, jangan gugur imanmu ya, yang saudara sudah benar-benar diambang batas kekuatan, kita belajar, jangan gugur imanmu. Yuk, lawan, 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 ya, tetap lawan. Lihat ya, dan ketika, hari itu, anaknya sudah mati beneran, ternyata, apa yang kita takutkan, benar-benar sampai mati, saudara. Hari itu, mungkin hari ini, kita berkata gini, Tuhan, aku sudah tidak bisa apa-apa, keadaan sudah mati, Tuhan, mati benar-benar, tapi lihat ya, ketika Yesus, masih berbicara, orang mungkin, suara sumbang hari-hari ini, sudah berkata gini, percuma, percuma, sudahlah, nasi sudah jadi bubur, bahkan sulit, untuk kamu harapkan, kau bisa pulih percuma. Mungkin Iblis juga berkata, mengintimidasi, banyak suara percuma, mate aja, jujur, banyak orang berkata, mate ay, Bu Eli, sudah mate, mati aja, Bu Eli, sudah kenapa Tuhan, tidak ambil nyawa saya, banyak ibu-ibu, yang hari-hari ini berkata, Bu Eli, Tuhan itu kok tega, tidak jawab doa saya, biar diambil, mati aja saya Tuhan, mati aja Tuhan, buat apa, kok kasih saya hidup, hanya seperti ini, lihat ayat berikutnya, tetapi, ya, Yesus tidak menghiraukan, perkataan mereka, dan berkata, kepada kepala rumah, dan jangan takut, percaya saja, artinya, siang ini Tuhan Yesus, tidak pernah menghiraukan, fakta, Yesus tidak pernah menghiraukan, apa kata orang, tentang hidupmu, walaupun memang, realitanya, buwener, buwener, realitanya, buwener, ancur, mati, realitanya, anak, kepala rumah, ibadat ini mati, realitanya, percuma, nasi, sudah jadi bubur, tapi, Yesus sekali lagi, ada perkataan, tidak menghiraukan, hari ini, buktimu, seperti apapun, mati, jalan tertutup, Yesus, tidak pernah, perlu, bukti baik, untuk, dia melakukan, keajaiban, seorang diri, Maspur 86, ayat 10, berikutnya, mereka, tiba di rumah, kepala rumah, ibadat, lihat ya, hati-hati, ini kita belajar, dan, di sana, dilihatnya, orang-orang, ribut, menangis, dan meratap, dengan suara nyaring, sesudah, ia masuk, ia berkata, kepada orang itu, mungkin, hari-hari ini, engkau sudah jadi orang, yang sudah ngeributi Tuhan, nunguangis sama Tuhan, meratap, merenungi nasib, sudah ngeributi Tuhan, nunguangis, sengsaraku, engkau yang menghitung, meratap lagi, ya, mungkin kita ada pada posisi, orang-orang yang sedang ngeributi Tuhan, nunguangis, ngeratapi nasib, lihat ya, 39, dan Yesus berkata, mengapa kamu ribut, dan menangis, anak ini, tidak mati, tetapi, tidur, lihat ya, cara pandang Tuhan, dengan masalah yang, engkau ributi, engkau ratapi, engkau tangisi, bertahun-tahun, cara pandang Tuhan, walaupun realitanya mati, Tuhan bilang gini, tidur, mungkin kita bilang gini, mati, Iblis bilang, mati, nasi, sudah jadi bobor, tapi Tuhan bilang gini, tidur, 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 itu artinya gini, hanya sesaat, fakta buruk, boleh menimpa hidupmu, tapi selama-lamanya, aku yang memerintahkan hidupmu, mengendalikan hidupmu, aku punya cara, yang mehari ini mati, aku punya cara, perbuatanku yang besar, dahsyat, tak terduga, keajaiban, aku sudah punya, artinya gini, saudara tangkep ya, ini pembelajaran, waktu, orang-orang ribut, meratap, menangisi, keadaan, anaknya Yairus, yang memang realitanya mati, kira-kira, Tuhan sudah punya enggak, cara untuk, membuat mujizat, sama, hari ini, kita enggak lihat, tetapi dia sudah siapkan, cara, yang ajaib, untuk membawa, yang mati, bangkit, tangkep ya, tangkep ya, nah, 40, 41, ini baik, ini hati-hati, jangan sampai, kita masuk, kategori yang ke 40, tetapi, mereka, menertawakan dia, maka, diusirnya, semua orang itu, lalu, dibawanya, ayah, dan ibu, anak itu, dan mereka, bersama-sama, dengan dia, masuk ke kamar, anak itu, jangan sampai, hari ini, karena gugur imanmu, engkau meragukan Tuhan, menertawakan, duh, Tuhan bisa enggak, ya bisa enggak, hati-hati, orang yang sudah meratap, menangis, ngeributi Tuhan, hari ini, jangan sampai, melakukan itu lagi, sudah, enggak usah protes, enggak usah, menertawakan Tuhan, rasanya Tuhan, mana mungkin ya Tuhan, meragukan Tuhan, nanti kita, jadi golongan orang, yang diusir, saya percaya, kenapa, ayah, dan ibu anak ini, yang dibawa Tuhan, masuk ke dalam ruangan, karena dia tidak, menertawakan Tuhan Yesus, tangkep ya, jadi hari ini, siapa yang suka, ngeributi Tuhan, yang suka, ngeratapi nasib, nangis, cuma lihat, masalah bertobat, itu termasuk, orang yang sedang, menertawakan Tuhan, ya, nanti saudara diusir, tapi ayah, ibu anak ini, karena tidak, masuk dalam, kategori, orang yang menertawakan Tuhan, empat satu, dan mereka, lihat ya, lalu dipegangnya, tangan anak itu, katanya, pali, takum, hai anakku, aku berkata, bangunlah, empat dua, ini yang luar biasa, seketika itu, juga, anak itu, bangkit, berdiri, dan berjalan, wow, hari ini, siapa yang mati usahanya, mati rumah tangganya, mati kesehatannya, percayalah, ada tiga kata, bangkit, berdiri, dan berjalan, karena dia, Yesus sedang melakukan perbuatan yang besar, yang dasyat, yang ajaib, perbuatan yang tidak terduga, yang mati-mati, hari ini, percayalah, tiga hal, bangkit, berdiri, berjalan, percayalah, usahamu yang mati akan bangkit, akan berdiri kembali, dan berjalan nanti, dari tahun ke tahun, saudara berjalannya, menikmati berkatnya Tuhan, rumah tanggamu yang mati, engkau sudah difonis cerai dengan suamimu, akan bangkit, akan bangkit suamimu yang tadinya pejina, istrimu yang jengkelkan, istrimu dalam pergumulan, anak-anakmu dalam pergumulan, suamimu dalam pergumulan, akan bangkit jadi orang benar, mereka akan bangun, yang namanya kerajaan Allah, dan mereka akan berjalan, makin mama, makin kuat, jadi burung Raja Wali, percayalah, rumah tanggamu akan bangkit, bangun kembali, dan akan berjalan, dari tahun ke tahun, orang kalau berjalan, setelah pemulihannya Tuhan, saya sudah bayangkan, perjalanan rumah tangga saya ke depan, hanya akan menikmati, anggur yang manis, yang hilang, akan dikembalikan, lipat, lipat, seperti ayub, tangkap saudara, jangan gugur imanmu, hari ini juga, walaupun mati, Bu Eli, it's okay, bukan kekuatanmu kok, nanti yang membuat, yang mati-mati akan bangkit, bangun, dan berjalan, tapi kekuatan Allah, dengan dasyat, yang tidak terduga, dengan keajaiban, dia pasti sanggup, hari ini tetap, kekuatan Allah sedang terjadi, orang benar, satu hal ingat, orang benar akan hidup, dari kemuliaan, demi kemuliaan, dari keajaiban, demi keajaiban, hari-hari ini, sedang Tuhan lakukan, yang mati-mati, jangan gugur imanmu, jangan pada posisi, yang menertawakan Tuhan, nanti diusir, ya, posisi orang, yang menertawakan Tuhan, itu diusir saudara, tapi buat saudara dan saya, pastikan kita jadi ayah, dan ibu anak itu, seperti anak, jadikan, pastikan Yairus, kita jadi Yairus dan istri, ya, dimana, orang dua orang ini, melihat keajaiban, jangan sampai gugur, nanti kita tidak lihat, bangun, bangkit, bangun, berjalan, 3B, ingat ya, 3B diingat, nah yang terakhir, oh puji Tuhan bisa selesai, 5 menit lagi kita selesai, bagaimana iman percaya, pada hikmat Tuhan, ya, yang terakhir, jadi percaya, hikmat pada kekuatan Allah, ya, itu bang, percaya pada, perbuatan yang besar, ajaib, ya, yang dasyat, yang tidak terduga, dan keajaiban, 3 hal itu, yang pertama tadi apa, iman percaya, bahwa firman Tuhan, tidak pernah gagal, yang firman Tuhan, menjadikan yang, belum terjadi, terjadi, yang tidak ada, menjadi ada, diingat-ingat, yang terakhir, dimana, di Roma 11, ayat 33, hikmat Allah, Roma 11, ayat 33, Oh alangkah dalamnya, kekayaan hikmat, dan pengetahuan Allah, sungguh, tak terselidiki, keputusan-keputusannya, dan sungguh, tak terselami, jalan-jalannya, hari ini, jangan terus, nyelami, kok jalannya, Tuhan, gini ya Tuhan, kenapa ya, keputusan Tuhan, aduh, keputusan Tuhan, kok buat suamiku, tambah, gak pulang rumah, jalan hidupku, kok tambah sulit, sudah, gak usah mengerti, itu hikmatnya Allah, saudara, makin mikir, hikmatnya Allah, saudara, makin stres, saya gak mau, makanya, kenapa saya relax, saya hari-hari ini, relax, saudara, bukan karena gak ada tekanan, tapi saya lagi praktek, saya itu cuman ngomong gini, sama Tuhan, saya cuman pengen lihat, kok Tuhan, pembuktianmu, buat hidupku, saudara akan lihat, nanti ya, pembuktian Tuhan atas hidup saya, Tuhan itu pasti tunjukkan, semua yang dasyat ya, makanya, dukung saya terus, dalam doa, supaya hari-hari ini, saya semakin mengerti, apa yang Tuhan akan genapi, buat kehidupan saya, apa yang Tuhan mau pakai, ya, walaupun orang bilang gini, saya tuh heran, lihat kamu, kamu ini orangnya kecil, tapi benar-benar, kayak orang cabai rawit, ya, saya kan gak seberapa tinggi, saudara ya, tapi saya percaya, saya seperti seorang Daud, yang lagi menghadapi Goliath, ya, bukan dengan kekuatan saya, saya gak punya lembing, saya gak punya tombak, untuk menombak semua musuh saya, tapi yang saya punya hari ini, hanya Tuhan dan firmannya, yang saya punya hari ini, hanya kekuatan Allah, dan yang saya punya hari ini, hanya hikmat Allah, itu aja, saya percaya nanti Goliath, saya gak tahu, kalau Daud lawan Goliath kan, diketepil dengan batu, ini ya, terus ini ya, tapi saya gak tahu, nanti cara Tuhan bagaimana, tapi yang pasti nanti cara Tuhan, pasti keren, saudara ya, saudara yang jadi Daud, Daudnya Tuhan, yuk semangat, lihat ya, hari ini tiga hal, hikmat dan pengetahuan Allah, itu begitu dalam, jadi gak usah mengerti, yang kedua, keputusannya, tidak terselidiki, yang ketiga, jalannya tidak terselami, jadi jangan bingung, dengan keputusan Tuhan, makin mengampuni, makin bonyok, dijadikan keset, gak apa-apa, makin doa puasa, keputusan Tuhan, makin tutup jalan, gak apa-apa, ikuti jalannya aja, memang gak terselami, keputusannya gak terselidiki, bahkan pengetahuan, dan hikmatnya, itu saat begitu dalam, itu firman yang berbicara, nah, hari ini banyak satu contoh, setelah itu kita selesai, di Matius 6, ayat 2, di Matius 6, ayat 2 sampai 3, kita baca terlebih dahulu, ya, orang yang terlalu banyak pakai, akal logika, disitu gak akan lihat mujizat, lihat ini ya, contohnya, ini yang terakhir, sudah selesai, pada hari sabat, Tuhan mulai mengajar, di rumah ibadat, dan jemaat yang besar, takjub, ketika mendengar Tuhan, dan mereka berkata, dari mana diperoleh semuanya itu, hikmat apapulahlah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya, hari ini, kita jangan makin merenungkan jalan, keputusan hikmatnya Tuhan, lihat ya, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yaakobus, Yudas, Simon, dan bukankah saudaranya yang perempuan ada bersama mereka, lalu mereka kecewa dan menolak dia, kalau kita hari ini pakai hikmat, dan semua gak masuk akan, saudara mungkin lagi kecewa dengan keputusan Tuhan, dengan jalan Tuhan, saudara mungkin lagi kecewa dengan jalan keputusan, hikmatnya gak masuk akal, sekali lagi jangan menah menolak dan kecewa kepada Tuhan, lihat orang yang kecewa dan menolak Tuhan, lihat ya, lalu mereka kecewa dan menolak dia, ini sudah gugur imannya, apa yang Yesus lah katakan, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang Nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya, ayat 5, ini yang penting, ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang yang sakit, dengan meletakkan tangannya di atas mereka, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, hari ini jangan buat Tuhan jengkel, heran karena kau tidak percaya menolak dan kecewa Tuhan, karena kau berpikir, walau Yesus itu loh, anaknya siapa sih, Yesus itu cuma anaknya Maria, saudaranya Yokobus dan sebagainya, mungkin saudara cuma berpikir gini, duh jalannya yang gak masuk akal, jalan dunia lebih enak loh, ikut dunia lebih enak, keputusannya lebih gak pusing, aduh ikut Tuhan itu, keputusan Tuhan gak masuk akal, Bu Eli, jalannya gak terselami, sudahlah, jangan pernah menolak dan kecewa sama Tuhan, hari ini pastikan saudara dan saya, hari ini tetap percaya bahwa, memang hikmat pengetahuan Allah itu gak terselami, jalannya tidak terselami, yang namanya keputusan yang tidak terselidiki, apa yang perlu saudara lakukan, tiga hal, jangan pernah kecewa, menolak dan menyerah, sekali lagi, jangan pernah kecewa, menolak dan menyerah kepada masalah, hari ini jangan pernah kecewa kepada Tuhan, jangan pernah menolak, jangan pernah hari ini engkau juga menyerah, hari ini engkau menyerah dan engkau meninggalkan Tuhan, itu jangan pernah terjadi, percayalah kita semua sedang ngalami proses, kalau malam ini, siang ini saudara sedang ngalami pergumulan yang berat, jangan pernah kecewa menolak Yesus, apalagi meninggalkan Yesus, karena engkau menyerah, ya, kecewa, menolak, meninggalkan Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus, Tuhan Yesus memberkati, saudara sudah saya beri tip untuk berperang, ya, saudara tinggal praktek aja, bagaimana saudara tahu, ya, Tuhan itu hari ini sedang berperang buat saudara, enggak usah takut, ya, kita percaya bahwa firman, ya, review firman, oh, tunggal waktunya sudah habis, ya, yuk, Bapak terima kasih untuk segala kebaikanmu, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tanganmu, engkau Bapak yang baik, nama Tuhan akan dipermuliakan dengan kehidupan, kami enggak akan pernah menyerah, kecewa, menolak, meninggalkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin, Tuhan Yesus memberkati tetap semangat, ya, firman Tuhan diandalkan semua kekuatan dan hikmat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. 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 Terima kasih.